Simpang susun semanggi rampung dibangun. Uji coba pun telah dilakukan. Simpang susun ini diklaim mampu mengurangi kemacetan hingga 40%. Pujian pun tersemat kepada Basuki Cahaya Purnaman selaku Gubernur DKI Jakarta saat itu. Karena di masanya, simpang susun ini dibangun. Tapi, tak hanya tuai pujian. Kritikan pun datang dari pengguna jalan, salah satunya Habibur Rahman, yang merupakan pembina advokat cinta tanah air atau ACTA. Dalam cuitannya di Twitter pada 2 Agustus lalu, pengacara ini mengaku kebingungan saat berkendara di simpang susun semanggi dan akhirnya membuat ia salah arah. Tak segan-segan, Habibur Rahman juga mengkritik Ahok sebagai pencetus pembangunan simpang susun ini. Ia menganggap pembangunan simpang susun ini tak seindah yang didengung-dengungkan. Sontak cuitannya ini pun menjadi sorotan netizen dan viral. Komentar-komentar nyinyir pun tertuju pada Habibur Rahman. Tak sedikit, netizen yang menyerang balik Habibur Rahman. Tim Liputan melaporkan untuk net.